Jelang memasuki puasa Ramadan 1439 Hijriah, terjadi aksi bom bunuh diri di Surabaya yang kemudian berlanjut di Mapol Daryau. Untuk itu, Polres Tebo mengambil langkah cepat dengan memperketat pengamanan, baik di Mapol Res Tebo, Mapol Sek, maupun di tempat ibadah dan tempat keramaian. Senin malam 14 Mei 2018, Polres Tebo bersama tim gabungan dari TNI melaksanakan patroli ke tempat ibadah di wilayah kecamatan Tebo Tengah, baik gereja maupun masjid dan tempat keramaian lainnya. Dari hasil patroli yang dilaksanakan, tidak terdapat hal-hal yang mencurigakan. Dikatakan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Tebo, Ibda Safei, bahwa keadaan aman dan kondusif. Kegiatan ini terus akan berlanjut guna mengantisipasi aksi teroris. Kepada masyarakat Tebo juga dihimbau agar waspada dan meningkatkan kesiagaan dengan mengaktifkan pos kamling, dan dapat berkoordinasi dengan babin kamtip mas di wilayah masing-masing agar dapat melaporkan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Kita bersama-sama dengan TNI melaksanakan patroli dari Koramil, dari Kompi, dari Pores. Melaksanakan patroli berseputaran wilayah Tebo Tengah. Antisipasi kejadian di Surabaya. Jadi mengantisipasi, jangan sampai terjadi di tempat atau di wilayah kita. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.